Yelah, Joshua Tewu ini pemahamannya juga berkembang kepada Onenes. Allah adalah Allahnya itu hanya Yesus Kristus saja, menghilangkan pribadi yang lain, baik Roh Kudus dan Bapak. Joshua Tewu ini memang seorang apologet, tapi yang sayangnya di akhir-akhir dia berkembang menjadi seorang apologet, malah dia tersesat dengan pemahaman tritunggal sendiri. Makanya doktrin tritung, doktrin kristus tristrologi adalah doktrin yang menjadi dasar untuk orang-orang seperti kita, mahasiswa, untuk bisa kuat, supaya jangan mudah diombang-ambingkan dengan apologet yang mempunyai pemahaman sabelian seperti ini. Sabelian seperti ini kita tidak boleh pro di dalamnya, kita harus meng-counter, melawannya. Bahkan kita harus berani berdebat pendekatan agama, pendekatan teologi, pendekatan doktrin. Kita harus punya tiga paham itu untuk melawan para penyesat seperti Joshua Tewu seperti ini, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Penando Tambunan. Mantap. Oke, ada yang lain? Ada, Pak. Silahkan, ya. Ada. Ya, menurut saya ya, saya menganggap pendeta itu saksi Yofa karena kenapa? Ia, tadi mulai dari perkataannya dari awal dikatakan bahwa sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, ia menciptakan satu pribadi. Terus, saya bisa tangkap bahwa Yesus itu dianggapnya bahwa ciptaan Allah, bukan Allah. Dia adalah manusia biasa yang diciptakan oleh Allah. Terima kasih, Pak. Baik, oke. Ada tanggapan yang lain? Kapitan, sudah ada yang lain, nggak? Nah, ini harus dimengerti, dipahami, ya. Kalau menurut saya, dari penjelasan di atas tadi kan dikatakan Yesus itu kan cuma ciptaan dari Allah. Yang berarti ciptaan terlebih dahulu sebelum ciptaan. Nah, diciptakan Yesus, kemudian Yesus menciptakan. Nah, tapi kalau kita melihat dalam kejadian, pasal satu-satu disitu kan kata mencipta, itu kan menggunakan kata bara. Dari yang tidak ada, bagaimana pencipta, seorang yang diciptakan bisa menjadi ada. Ini kan tidak masuk akal. Masa seorang yang dicipta lalu bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Seperti itu, Pak. Oke, artinya Yesus sudah terlibat dalam penciptaan. Di awal, menciptakan segala sesuatu, ya. Jadi, yang dicipta tidak mungkin bisa mencipta. Itu bagaimana yang diciptakan mencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Oke, itu penekanannya. Silakan, ada yang lain. Kalau saya, Pak. Kalau saya perhatikan tadi, segment dari Bapak Yosua Dewi itu memang sesuatu yang sangat menyesatkan. Karena doktrin tritunggal itu enggak bisa dibantah lagi. Tapi kalau dia memang tidak mengakui tentang adanya tritunggal, itu adalah sebuah penyesat. Dan memang kita mengacu kepada apa yang dinubuatkan oleh Yesus. Sebabnya yang mungkin kita tinggal mempersenjatai diri lebih baik lagi untuk seperti Sudara Orando katakan tadi, untuk bisa menangkis dan memberi jawab atas pengajaran-pengajaran yang menyesatkan itu. Karena memang Yesus sudah katakan, akhir zaman akan ada penyesat-penyesat. Cuma kembali kepada iman kita. Apalagi kita yang sudah belajar tentang tritunggal. Jangan sampai kita terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik. Oke, masih ada terakhir-terakhir yang mau menyampaikan ada. Mungkin Pak Herman Suleman. Biasanya orang lebih kritis ini. Intinya sebenarnya ada tadi teman-teman sudah memberikan jawaban. Jadi memang lebih ke arah Yesus sebagai yang dicipta. Jadi ada kata di situ yang dipakai dalam istilah oleh saksi Ova. Nanti teman-teman bisa cari itu dengan istilah Yesus itu bukan Tuhan, tapi Yesus yang diciptakan begitu. Jadi menghilangkan ketiga yang jadi satu itu, keesaan Allah ya maksudnya. Tadi di dalam makalah yang teman-teman bawain juga di kelompok tujuh ya. Tujuh atau berapa itu yang sudah menjelaskan. Tentang keilahian dari Yesus Kristus. Nah dari Pak Joshua ini akhirnya dia tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah ya ala sang pencipta itu. Dia membahasnya justru Yesus yang dicipta. Nanti bisa dicari versi video lengkapnya ada di Youtube. Dari penggalan yang ada di depannya itu. Karena durasi yang sebenarnya itu ada 20 menit dari potongan yang tadi ditampilkan oleh Pak dosen sebagai bahan untuk kita diskusi. Seperti itu paling tambahannya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman. Pak Simon dari bottom. Oke Pak. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan bahwasannya Bapak Joshua Tewi itu menyatakan bahwa Allah itu adalah suatu ciptaan. Jadi pada dasarnya dia tidak memahami arti penciptaan dan ciptaan itu Pak. Karena dari orang percaya akan timbul Nabi-Nabi Paus. Jadi kita juga harus memahami sebagai orang Kristen mana pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang sesat. Jadi untuk kita dapat memahaminya kita harus memahami ya doktrin kristologi itu sendiri Pak. Karena dalam Wahyu 20 ayat 10 mengatakan dan iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat binatang dan Nabi palsu itu. Tempat binatang dan Nabi palsu itu. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita tidak memahami mana pengajaran yang benar mana pengajaran yang sesat mana pendeta yang benar, mana pendeta yang sesat kita akan sama seperti mereka Pak. Jadi kita harus memahami tentang makna dari doktrin kristologi itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Simon. Pak Ferry, luming kewas. Memang seperti beberapa kawan sudah menerangkan Pak kita tinggal mengawasi dalam arti memperlengkapi pelayanan kita masing-masing dengan pelajaran yang seperti yang kita sudah terima pada hari ini. Itu juga apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan.